Dari dunia olahraga, sempat tertunda akibat cuaca tidak mendukung, akhirnya Turnamen Basket UMBZM Cup 2018 dilanjutkan di lapangan tertutup di Surya Arena untuk pertandingan hari keempat. Setelah tiga hari berlangsung di lapangan terbuka, disiring maskot bekantan, akhirnya pertandingan hari keempat Turnamen Bola Basket antar pelajar SMA sederajat, Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2018 harus dilangsungkan di lapangan tertutup di Surya Arena di Jalan AS Nasution, Jumat sore 19 Januari kemarin karena cuaca yang tidak mendukung. Pertandingan dilanjutkan antara tim putra sekolah menengah atas negeri 1 Martapura berkostum putih melawan SMA N 1 Gambut yang berseragam biru. SMA N 1 Martapura sukses menguasai jalannya permainan dengan memimpin poin hingga kuartter ketiga. Namun di kuartter keempat, SMA N 1 Gambut tampil menggila dengan beberapa kali menembus barisan lawannya untuk mendulang rangkaian angka. Bahkan pertahanannya semakin kuat hingga membuat SMA N 1 Martapura kewalahan dan malah berbalik tertinggal skor. Akhirnya dengan semangat yang menjadi-jadi, SMA N 1 Gambut sukses menembus babak selanjutnya usai mengalahkan SMA N 1 Martapura. Sebesar 31 melawan 28. Setidaknya kemenangan ini berkat dorongan motivasi sang pelatih yang memperkuat kepercayaan diri anak asuhnya untuk terus berjuang meraih prestasi. Kita dengan keyakinan tadi bisa berang, kita menang sama posisi dan kemudian kita menang, kita ngasih motivasi pada anak-anak, kita sebelumnya kita bisa mengalahkan dia, itu nasibnya pertandingannya belum, kita mengalahkan dia, kita ngasih motivasi-motivasi dan anak-anak bisa mengembangkan kepercayaan diri. Pelatih SMA N 1 Gambut bertekad memperkuat pertahanan dan akurasi lemparan dunia agar bisa berbicara banyak di partai berat berikutnya. Ahmad Makfur, Banjar TV